hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kita akan belajar membuat spanduk dengan ukuran seperti ini temanya ya pelatihan desain grafis enanti teksnya Semarang 22 November sampai 14 Desember 2021 dengan tinggi 1 meter panjang 3 meter ini kita sudah membuka ini ya dokumen atau template disini bisa template bisa juga stage ya kalau bahasa saya ya untuk kerja disini ini ukurannya bisa dilihat disini 300 cm atau sama dengan 3 meter ini tinggi 200 cm atau sama sama dengan 2 meter sementara ini saya pakai ukuran normal dulu biar nanti bisa dilihat besar kecilnya teks yang kita gunakan untuk merubah ukuran ini karena tadi ukurannya adalah 1 meter tingginya panjangnya 3 meter ini karena panjang sudah benar tinggal mengganti tingginya ini kita tinggal ganti angka 1 kita enter bisa ataupun klik di lembar kerja ini juga bisa ini ya Hai untuk membuat ini agar pas dan sesuai dengan ukuran kotak ini caranya ada banyak bisa kita gunakan ini rectangle ada simbolnya f6 Hai seperti ini itu ya tapi kita tidak pakai ini ya ini terlalu ribet tadi saya sudah bilang pakai cara yang paling mudah kita klik double Hai klik kiri double gitu ya sudah menjadi ukurannya di ukurannya sini oke kalau sudah kita masuk ke Hai big tool untuk menormalkan biar Hai apa kursor kita tidak di rectangle terus kita klik big tool Hai itu ini bisa kita contoh di rectangle ya kita mau klik tool itu bisa dengan tekan spasi Hai itu nah ini kalau sudah kita masukkan teksnya kita masukkan ini semuanya kita copy di sini kita teks di sini ya teks tool kita klik klik saja nanti ada bedanya antara kita klik sama kita tidak itu sudah berbeda ini kita copy tadi sudah di copy ya kita paste paste bisa di kanan paste atau dengan ctrl-v kita lihat ingat kalau kecil seperti ini jangan maju kepalanya tapi kita besarkan terus ini kenapa teksnya kurang pas ini bisa kita blog klik saja kita klik di kanan kita pakai langsung shortcutnya ya itu tekan ctrl-v3 atau shift-v3 bisa muncul ini nanti bisa di cek sendiri ya itu kita pakai yang title case agar Hai buruk di depannya yang besar semua kalau sudah seperti ini kita pick tool tadi kita tekan kalau spasi nanti otomatis di teksnya tapi kita pakai ini juga terus kita sesuaikan dengan kebutuhannya nanti ini tak bikin rata tengah rata tengah kita masuk kemana ini ini ada yang ketutup ini karena memang kalau di laptop atau ukuran komputer kalian nanti kelihatan semuanya tool-toolnya ini ini saya rata tengah untuk memisahkan antara teks yang di atas ini pelatihan desain grafis dengan Semarang ini kita cukup dengan ctrl K karena yang akan kita bikin teks yang besar adalah pelatihan desain grafis untuk Semarangnya ini kita kecilkan untuk memaju mundurkan ini kita tinggal main Scroll saja kedepan itu nanti seperti apa hai 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 Oke nisah besarin dulu hai 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 kenapa harus ditarik yang pojok agar pro banyak namanya presisi ya Tidak besar sebelah dan sebagainya tapi lebih presisi saja ini karena nanti disini untuk logonya misal logo dengan katakan saya kasih lingkaran saja saya kasih warna 3 atau 4 ya ini untuk menurutkan tinggal kita klik objeknya dulu kita drag klik kanan udah nah ini nanti kita agrup Hai biar nanti kalau kita geser-geser semuanya gini ya kalau kita contoh ini ya cuma satu saja tapi kalau ingin semuanya ini kita selesai semua terus kita group object ini bisa kita tarik bareng-bareng kita sesuaikan disini kalau sudah seperti ini untuk merata tengahkan teks ini di objek kotak ini kita klik teks pelatihan tekan shift terus objek kotaknya ini tekan C agar center begitu juga dengan yang teks semarang dua-dua ini tekan shift klik kotak tekan C sudah kalau dirasa yang semarang 22 November ini masih kekecilan atau terlalu kecil bisa kita klik kita tarik sama tekan shift agar tetap di tengah tapi kalau kita tidak ada Hai opsi tekan shift nya ini yang kita tarik disini bedanya disitu Oke kita sudah ini kita tinggal atur posisinya mau kebawah lagi Oke ini tata letak untuk desainnya jadi teksnya disini yang paling besar pelatihan desain grafis Semarang 22 November 14 Desember 2021 lokunya di atas ini kenapa loku tar di atas untuk menghormati yang semuanya kita bedanya dengan loku yang dibawah itu beda ya Hai intinya beda nanti bisa di itu nanti masuk pembahasan yang lainnya kenapa loku tar di atas sama dibawah itu beda lagi ini kalau sudah tinggal kasih warna untuk teksnya ini kotaknya ini ya disini ada warna kalau kita klik kiri warna yang di dalam tapi kalau kita klik kanan untuk warna garisnya atau struknya itu atau warna untuk di luar agar kelihatan ini warna nyapa saya besarkan saya klik yang di bawah ini biar kelihatan bedanya atau nggak saya besarkan ini aja oke ya saya bilang lagi ini untuk klik kiri ada warna di dalam untuk klik kanan warna garisnya ini apa garisnya pakai nggak nggak pakai maka saya buang klik kanan udah dari sini kita sudah bikin sepanduk yang sangat-sangat cukup sederhana ini ini sudah jadi seharusnya terus untuk biar teksnya lebih menarik Pak bisa digunakan ini ya teksnya kalau kayak gini kan terlalu sulit nggak enak ini kita kita geser dulu kita klik ini kita maju mundurkan panah yang ada di keyboard otomatis dia akan pindah kita cari yang pas nah saya pasang ini tekan enter bagian bawah biarin aja nggak apa-apa ini kita besarin lagi tekan shift ini ya sudah kita ngasih gambar yang ada di sini belakang-belakangnya ini contoh ini ya saya pakai lingkaran ini terus kita kasih warna kiri agar hitamnya hilang saya keluarin tadi untuk menduplikat klik kiri ya geser atau di drag kanan sama kiri geser kanan sama ini juga kita taruh di sini juga saya kecilkan agar beda kira-kira jadi pesan apa ini masuk tidak oke kalau sudah seperti ini kita ganti warnanya biar ada bedanya laku ini biru mungkin ya terus ini warna merah nanti disesuaikan dengan kebutuhannya ya jangan ini seperti itu ini kalau sudah terus kita masukkan objek yang lingkaran ini ke dalam kotak ya paketnya adalah power clip inside gitu ya dia di tengah tapi kalau mau di pinggir kalau ini tidak mau ini karena defaultnya disini ya oke kita masukkan semuanya ya kita tekan shift dulu agar semuanya bisa kita group ke kanan group object ya masukkan ke sini jadi sudah jadi desain untuk pelatihan desain graphics ternyata textnya tidak pas karena ini kalau merah sama hitam terlalu apa namanya warnanya kurang pas kurang matching nah kita bisa bikin ini semuanya putih ya kan nanti untuk yang garis luarnya ini bisa hitam kita masuk ke sini kurang besar atau mungkin kurang menarik kita duplikat saja ini ya kita yang belakang warnanya hitam nanti yang depan warnanya putih ini yang saya drag sedikit ini kasih warna putih sudah jadi ya kan ini tinggal kita fold biar pas ini sudah jadi untuk MMT nya seperti ini oke dari sini nanti tinggal kita bikin jpg ya kita group semua seperti ini kita klik kanan group object file export pilih jpg disini banyak sekali ya pilih jpg ini kasih nama spanduk 1 kita simpan saya sudah membuat folder disini pelatihan pelatihan korel spanduk 1 export nanti muncul disini bisa dilihat sambil menunggu ini ini warnanya kita perhatikan ya cmyk disini ya jadi nanti kadang kalanya kita bisa tanya ke operator printer yang akan kita gunakan untuk nyetak nyetak ini kira-kira warnanya cmyk atau rcd nanti berpengaruh pada warna tersebut kalau memang sama-sama cmyk nggak apa-apa tapi kalau memang berbeda tolong dikonfirmasi ulang custom disini nanti untuk yang membedakan kualitas gambar kita mau 100% atau berapa silahkan kita pakai standarnya satu saja ini nanti tinggal dipelajar sendiri saya oke ini kan bisa dilihat hasilnya oke sudah saya lihat disini hasilnya mana hasilnya oke pelatihan P jadi oke seperti itu caranya terima kasih wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh